Bedanya wasiat dengan wakaf, kalau wasiat itu baru on tombolnya, baru boleh dijalankan syariatnya ketika Antum sudah meninggal. Antum bikin wasiat, orang-orang yang nengok wasiat berhak, cepat matilah ya Allah, cepat matilah ya Allah, cepat matilah ya Allah. Ngapa pula dia akan cepat mati? Karena baru bisa kami nikmati setelah dia mati. Tapi kalau wakaf Antum bisa mengawasi, bisa melihat, bisa mengevaluasi, bahkan ketika yang diwakafkan ini atau yang mengelola sebagai nazir namanya, kalau mengurus zakat namanya amil, kalau orang yang mengurus wakaf namanya nazir. Kalau nazir dianggap tidak amanah, tidak menjalankan sesuai, Antum sebagai pewakif berhak mencah, mencabut. Crek, tarik, enggak, berhenti, ganti nazir. Boleh. Tapi kalau Antum berwasiat, Antum mati, apa yang nak Antum mencabut? Angkat tangannya, siapa yang baru paham sekarang wakaf itu kayak gitu. Keren enggak syariat Islam itu? Kita tahunya wakaf kuburan, masjid, pondok pesantren. Itu yang kita tahu. Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khotov mewakafkan kebunnya. Kebun itu berarti bisnis produktif. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khotov itu menderita setelah mewakafkan? Setelah wafatnya Rasulullah, apakah aset-aset itu terdiam, berkurang, atau bertumbuh eksponensial? Mudah-mudahan ada orang-orang yang digerakkan hatinya dan didengarkan oleh Allah. Tadi saya bilang, Tokya punya modal 4 miliar. Hari ini, Antum hitung seorang. LPBM Nijak berapa dah? Tanah yang 200 hektare itu, yang 60 hektare itu, dengan segala macam munzalan dari Aceh sampai Papua hari ini. Adakah Kiai mewakafkan bisnis? Hubungi Ustadz Adam. Bagaimana caranya? Kan sudah saya kasih instruksi kemarin. Kita bikin tiga. Baitul infak, Baitul zakah, Baitul wakaf. Kalau nazirnya menilai bahwasannya, apa kalau pewakif melihat nazirnya tidak amanah, tidak sesuai, maka boleh ditarik. Maka caranya, kalau nanti di Baitul wakaf, Ustadz Adam, jangan langsung wakaf aset. Wakaf, wakaf manfaat dulu. Sambil kita lihat dua belah pihak. Maka harus ada wasitnya. Si wakif juga kita tengok, ini benar tidak pewakif ini, lillahi ta'ala tidak? Nazir, kita tengok juga, benar tidak ngelolanya. Kadang nazirnya benar, wakifnya sangsut. Meninggal bapaknya, si pewakif ini bapak. Anak melanjutkan. Nengok, yang diwakafkan bapaknya berkembang, naik, lalu dia nak cawe-cawe. Boleh enggak kami ambil lagi punya bapak kami itu? Ya kan? Nanti kami yang ngembangkan kepala dia. Dulu waktu belum jadi, kau tak urus-urus. Gila sudah bertumbuh, berkembang. Otaknya itu bisnis. Ini yang haram, enggak boleh. Jadi yang enggak boleh itu, Kak, ketika nengok ini grafiknya bertumbuh. Ya kan? Lalu nak ngambil. Dulu tanah itu masih kosong, belum dikelola, tak ada yang mau nanam. Begitu sudah bertumbuh, jadi kebun, jadi apa, banyak pohon, mulai setan yang keluar tanduknya. Paham kira-kira? Siapa-siapa yang berhak menerima, yang menerima wakaf namanya maukuf alaih, penerima manfaat wakaf. Ada namanya wakaf ahli. Wakaf yang pertama maukuf alaih itu ada namanya istilahnya ahli. Pernah dengar wakaf ahlih ini wakaf yang spesifik. Ini bicara penerima manfaat ya. Misalnya gini, contoh. Pernah dengar jamaah Indonesia asal Aceh? Dia berhak menerima, coba carikan berapa satu jamaah Aceh itu kalau bulan musim haji? Kalau musim haji, jamaah Aceh itu menerima berapa setiap musim hajinya? Seribu Sembilan ratus Empat puluh delapan Orang Orang Aceh Jamaah haji ya Dikali Satu sembilan lapan lapan Dikali berapa tadi? Satu rupiah? Satu orang per? Enam juta Sama dengan Sebelas miliar Sebelas miliar Sembilan ratus dua puluh delapan Juta Bayangkan teman-teman Wakafnya udah berapa puluh tahun yang lalu Yang mewakafkan masih hidup atau udah meninggal? Udah pasti sudah meninggal Dan beliau mengatakan Beliau mengatakan Nanti Kalau gedung ini Menghasilkan sesuatu Maka hasil keuntungannya Saya kasih sebagian Ngukuf alihnya Penerima manfaatnya adalah Orang-orang Aceh Datanglah antum Saya putus sibau Dapat tak? Tak Saya kapos hulu Sidak kapos hulu Tak dapat Saya Apa? Dari jongkong gitu Tak dapat Mokuf alihnya Aceh Apa mokuf alihnya? Ini fakta Saya tidak cerita Bual-bual Tidak ngarang-ngarang cerita Misal-misal ya Contoh-contoh Tidak ada Fakta Mokuf alih Tapi apakah hanya untuk orang Aceh? Tidak Dari 100% itu Hasil wakaf Ini dibagi Misal 20% Untuk Ahli Tadi itu yang spesifik Saya misalnya punya barang Saya wakafkan Maka anak Istri Keturunan Bisa jadi Mokuf alih Saya ulang sekali lagi Yang salah selama ini Syariat wakafnya Atau pelaku wakafnya Kenapa? Mohon maaf Sorry to say Yang berwakaf Dengan yang nerima wakaf Dan ngelola Sama-sama tak tahu ilmunya Dan saya mau kasih tahu Sama antum Wakaf itu bukan cuma tiga Kuburan masjid pesantren Tidak begitu Pintar Laundry Bisa diwakafkan Pomp bensin Bisa diwakafkan Antum punya satu Pomp bensin Ada sepuluh Konter Satu Apa? Sepuluh Mesin Satu mesin Ada dua Nozzlenya Atau ada yang Empat nozzlenya Kiri kanan kan? Ada yang Empat nozzlenya Lalu antum bilang Saya punya sepuluh Mesin Yang di pojok sana Satu mesin yang di pojok Itu akadnya Saya wakafkan Berapapun penghasilan Dari Mesin itu Ada empat nozzlen itu Semua penghasilannya Saya wakafkan Boleh Itu namanya Wakaf pengalihan Hak Sembilan antum pakai Yang satu Antum geser Tapi antum tetap Kelola Lapor sama Baitulmal Ketemu sama Ustaz Adam Ketemu nanti Sama Ustaz Zakwan Itu nanti Nanti akan pegang Zakat dan Apa Baitulmal Untuk wakaf Urusannya Konsultasinya Sama saya nanti Timnya sudah kita bentuk Antum punya kebon Kebon durian Kebon langsat Bertumbuh Bertumbuh Berbuah Pas musim langsat Ya kan Hasilnya mau diapakan Boleh gak Ustaz Hasilnya ini Saya terima Lalu saya jadikan Wakaf tunai Bikin gedung Bikin pesantren Boleh Bikin pesantren Bikin pesantren Bikin pesantren Bikin pesantren